Siang kali ini bikin cemilan untuk si kecil Bahan-bahannya murah dan gampang dicari Bikinnya juga super simple Dan yang pasti ini juga cocok banget Untuk ide jualan, langsung ke resepnya Pertama aku siapin 3 buah Pisang uli yang ukurannya sedang seperti ini Untuk jenis pisang disesuaikan Dengan selera aja ya guys, karena di rumah tuh Cuma ada pisang uli, jadi aku pakai Dan ini langsung aku mau lembutkan Disini aku ngelembutin pisangnya pake garpu Tapi ini terlalu lama, biar lebih cepet Kalian bisa chopper atau bisa kalian ulek Kalau pisangnya udah halus, langsung aja Kita pindahin ke dalam wajan atau ke dalam Teflon seperti ini, lanjut aku Tambahkan 3 sendok makan margarin Dan 3 sendok makan gula pasir Disini aku pakai gulanya gak terlalu banyak Karena nanti ada tambahan susu dan juga Ada topping coklatnya guys, biar nanti rasanya Gak terlalu manis, ini tinggal dimasak Dengan api kecil aja, sampai Semua bahannya tercampur rata, kurang lebih Nanti jadinya kayak gini Pastikan gula pasirnya larut ya, kalau udah Baru kita tambahkan susu kental manis Cair atau susu cair Aku pakai takaran gelas dan untuk tepung Terigunya aku pakai takaran 5 sendok makan Aduk-aduk dan dimasak kembali Dengan api kecil aja, sampai semua Bahannya tercampur rata dan tepungnya Gak menggerindil, kalau udah tercampur rata Nanti adonan teksturnya kurang lebih tuh Seperti ini guys, agak lembek dan yang pasti Gak lengket di wajan atau di teflon Adonannya udah jadi, disini aku siapin Kulit lumpia, aku ambil 5 lembar Dan ini langsung aku belah jadi 4 bagian, dari 5 lembar kulit Pangsit kurang lebih jadi 20 buah Kulit pangsit ukuran kecil kayak gini gengs Kulit pangsitnya udah dipotong-potong, lanjut tinggal Kita isi dengan isian pisang yang Udah kita buat tadi, isinya Jangan terlalu banyak ya guys, cukup 1 sendok teh Aja dan ini tinggal dilepat Bagian sampingnya seperti ini sampai berbentuk Kerucut, tinggal diulangi Sampai semua adonannya tuh habis Nah karena disini tuh aku merekatkannya Cuma pakai air putih aja, jadi Pas digoreng tuh pada lepas gitu guys, jadi Saran aku biar gak lepas, kalian bisa Olesi dengan putih telur, finally kulit Kulit pangsitnya udah isi dengan adonan pisang Dan udah aku bentuk semua kayak gini Ini kurang lebih tuh jadi 100 piece loh gengs Jadi kalau kalian mau bikin 9 di rumah Bisa pakai separoh atau seperempat resepnya dulu ya Biar gak terlalu banyak Kalau minyaknya udah panas ini tinggal digoreng Dan jangan lupa gunakan api kecil aja Karena kulit pangsit tuh gampang banget Gosong, nah kalau udah coklat kemasan Kayak ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan Sambil lunggu ditiriskan Aku mau bikin lelehan coklatnya dulu Untuk coklat yang aku pakai Colatada Kompon yang ukuran 180 gram Kemasan ekonomis ini tuh harganya terjangkau geng Dan cocok untuk kebutuhan sekali pakai Coklatnya ini aku potong-potong Dan aku lelehkan dengan cara ditim seperti ini Coklat dari Colatada Kompon ini Selain gampang dilelehinya Ini juga gak ngegumpal Jadi cocok banget buat hiasan topping seperti ini Kalau bagian ujungnya udah dicelupin ke dalam coklat Tinggal diberi sprinkle atau hiasan sesuai selera By the way, Colatada Kompon lagi ada diskon sampai 15% loh Kalian bisa langsung kunjungi Han Official Shop Dan jangan lupa gunakan kode vouchernya ya Karena ini pakai lelehan coklat Jadi kalau didiamkan coklatnya bakal mengeras sendiri geng Rasanya tuh garing dan renyah Dan dalamnya tuh lembut banget guys Cocok banget sih buat anak-anak yang suka banget makan pisang By the way, kalau ini dijual Cocoknya dinamain apa ya guys? Tulis di kolom komentar kalau kalian punya ide Oke semua, semoga resepnya bermanfaat Dan selamat mencoba! Terima kasih.